Intro Shalom dan selamat bertemu kembali dalam siri pelajaran sekolah sabat melalui rangkaian HCBN Malaysia Saluran Sekolah Sabat Anda Pelajaran ke-10 bertarik 3 September 2016 Tajuk pelajaran kita ialah Yesus Memenangi Keyakinan Mereka Yesus Memenangi Keyakinan Mereka Bacaan sepanjang minggu ini Alkitab adalah Kejadian 15 ayat 6 Bilangan 14 ayat 11 1 Korintus 3 ayat 1 hingga 9 Daniel 6 ayat 1 dan 3 Nehemiah 2 ayat 1 hingga 9 Ulangan 4 ayat 1 hingga 9 Kisah 2 ayat 42 sehingga 47 Ayat hafalan untuk tajuk Yesus Memenangi Keyakinan Mereka yaitu terdapat dalam Lukas 5 ayat 15 Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka Mari kita berdoa Bapak Surgawi pada saat ini kami mempelajari sekolah sabat dewasa kiranya roh kudus Tuhan menuntun kami dalam nama Yesus kami telah berdoa Amen Sidang penonton Apakah keyakinan itu Majbur berkata Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau Ya Tuhan Majmur 9 ayat 11 Setelah melakukan kebaikan terhadap mereka dengan menunjukkan empati dan memenuhi keperluan Mereka Maka Yesus memenangi keyakinan mereka Mereka merasa yakin kepadanya Mereka melihat satu komitmen yang kukuh dan teguh darinya Istilah yakin Percaya Berkaitan rapat dengan percaya dan memiliki iman Mendapat keyakinan dan orang dari orang bermakna bahawa kita haruslah boleh dipercayai iaitu orang yang boleh dipercayai yang boleh memberi jaminan penuh dan kebertanggungjawapan ini adalah makna apa yang disebut boleh dipercayai Tajuk seterusnya adalah kelemahan keyakinan manusia Janganlah percaya kepada para bangsawan kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan Majmur 146 Ayat yang ketiga Ayat ini benar-benar mendasar Ayat ini benar-benar memberikan kita puat fikiran Dalam Alkitab Percaya yakin dikaitkan kepada Tuhan itu sendiri Dia sahaja yang kita boleh dapat keyakinan sepenuh Namun demikian Apabila berbicara mengenai keyakinan manusia ia hampir selalunya dalam segi negatif Mika 7 Ayat 5 Dengan melihat kepada teladan Israel dan gereja Kristen itu sendiri Kita boleh memahami bahwa kita juga tidak terlalu boleh dipercayai Manusia itu terlalu tidak sempurna Terlalu berdosa Kata dalam bahasa Inggris Man is too imperfect Too sinful 1 Korintus 5 Ayat 1 Bagaimanakah kita boleh menjadi orang yang boleh dipercayai Satu pertanyaan yang besar dan sangat mendasar Ketika dalam program pelayanan masyarakat orang mula percaya kepada kita Maka kita harus menunjukkan kepada mereka Yesus Satu-satunya yang anda boleh merasa yakin Penuntun yang dihormati Tajuk seterusnya adalah Memenangi Keyakinan Pemimpin Di bawah Ayat Nama Lebih baik Lebih berharga Daripada Keyakinan Besar Amsal 22 Ayat 1 Dalam Alkitab kita mempunyai beberapa contoh mengenai orang yang ada kaitan dengan pemimpin kafir Contohnya ada tiga disini Yusuf Allah menanugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat Ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya Kisah 7 Ayat 10 Contoh pemimpin yang mempunyai kaitan dengan pemimpin kafir di dalam Alkitab adalah Nabi Daniel Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya Daniel 6 ayat 4 Contoh yang ketiga adalah Ezra Iyah adalah seorang ahli kita mahir dalam Taurat Musah yang diberikan Tuhan Allah Israel dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh kerenat tangan Tuhan alanya melindungi dia Ezra 7 ayat 6 Untuk mendapat restu para penonton dari para pemimpin memerlukan modal sosial dan atas sikap inilah mereka boleh memberi pertolongan besar kepada masyarakat Tajuk seterusnya tajuk kecil bagaimana menggunakan keyakinan oleh pemimpin Nehemiah 2 ayat 7 dan 8 berkatalah aku kepada raja jika raja menganggap baik berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di jahudan pula sepucuk surat bagi asaf pengawas taman raja supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng baik suci untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kutiami dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku sebuah gereja kecil tidak boleh membuat pekerjaan besar bagi masyarakat dengan sumber keuangan yang terhad di sini modal sosial itu diperlukan ketika berhubung dengan pemimpin seksual apabila berbicara mengenai keperluan masyarakat silah dapatkan maklumat mengenainya daripada mereka dan bertindak dengan sewajarnya mereka boleh menyediakan cara yang lengkap dalam menjalankan kerja sosial untuk masyarakat walau bagaimanapun senantiasa terdapat had yang kita wujudkan dalam hubungan ini gereja ini tidak boleh berkompromi dengan prinsip mereka tajuk kecil seterusnya memenangi keyakinan orang lakukanlah itu dengan setia sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi ulangan 4 ayat 6 gereja 7 day adventist memiliki kebenaran alkitab untuk dikongsikan dengan dunia malangnya manusia tidak berminat untuk mendengarkan perkabaran ini pada hari-hari terakhir ini Tuhan telah menyediakan prasarana berkesan bagi gereja untuk memenangi keyakinan manusia manusia telah dilahirkan dengan satu keinginan untuk mengenali lebih banyak mengenai kebenaran yang ada pada kita ini adalah mesej kesihatan yang berupa tangan kanan kepada mesej keselamatan apakah berlaku jika gereja setempat kita tiba-tiba hilang satu pertanyaan yang perlu difikirkan adakah masyarakat setempat akan menyedari kehadirannya apakah kita bersikap berguna sebagai sebuah gereja terhadap orang yang di sekeliling kita atau masyarakat kita ini pertanyaan yang harus difikirkan oleh kita sebagai umat sebeti Adventis kesimpulannya para penonton yang dihormati walaupun kita tidak dapat memenangi keyakinan melalui usaha kita sendiri kita mesti memainkan peranan kita melalui sikap berahmat mesra menunjukkan simpati dan melayani keperluan orang yang serba kekurangan serta melakukan perkara yang lahir dari sikap kasih sayang serta belas kasihan dari kita bukan kerana kita diwajibkan tetapi kita melakukan itu kena belas kasihan dan sikap kasih kita sidang penonton yang dihormati kita akan bertemu kembali di rancangan akan datang mari kita berdoa bapak kami kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami dan apa yang kami pelajari ini benar-benar menjadi kekuatan kerohanian dan hidup kami lebih tingkat kepadamu dalam nama Yesus kami berdoa amin terima kasih Terima kasih telah menonton!